Selamat datang di video tutorial Java Basic yang kelima Di video ini kalian akan belajar mengenai metode Metode merupakan salah satu Salah satu hal yang dapat dimanfaatkan supaya Kalian di saat membuat program lebih mudah Kenapa? Jadi jika kalian punya sebuah blok Blok codingan Dan blok codingan ini sering digunakan Kalian bisa masukkan itu ke dalam metode Jadi jika kalian ingin menggunakan blok codingan itu Kalian bisa panggil nama metodenya Jadi kalian tidak perlu Berurang kali Menulis blok codingan yang sama Cara buatnya sangat mudah Kalian bisa menggunakan Nah ternyata disini sudah ada beberapa contoh Metode Disini kita bisa lihat public, static, void, main, string, dan sebagainya Nanti ini yang saya akan jelaskan Dan yang ini itu juga sebenarnya merupakan salah satu Bentuk lain dari metode yang ada di dalam sebuah kelas Ini nanti akan dipelajari di konsep OOP Object oriented programming Jadi saya tidak akan terlalu membahas terlalu jauh Tapi kita akan coba membuat sebuah metode Metode mempunyai yang pertama adalah access modifier Untuk sekarang kalian bisa menggunakan access modifier public Selain public sebenarnya ada private Protected Tapi untuk sekarang kalian cukup menggunakan public Berikutnya kalian punya yang namanya return type Return type Nah return type ini Untuk sementara kalian bisa gunakan void Nanti kita akan bahas mengenai return type Lalu nama metode Nah metodenya misalnya menghitung Jangan menghitung Menjumlahkan Menjumlahkan Kurung tutup kurung Kurung crawl buka Kurung crawl tutup Lalu Nah ini sudah terbuatlah sebuah metode Jadi tadi ada access modifier Ada public, protected, private Lalu berikutnya ada return type Lalu berikutnya ada nama metode Dan yang dalam sini ada yang namanya parameter Parameter Oke jadi kita akan bahas satu persatu Sekarang kita akan bahas satu persatu Fungsi-fungsi dari metode Yang pertama di depan access modifier Access modifier sekali lagi akan dibahas lebih lanjut Dalam pelajaran konsep object oriented programming Selain public ada private, protected Nah itu semua sebenarnya adalah hak access jika metode ini di access dari luar kelas Kalau dari sini tutorial Berarti di luar kelas tutorial Kita bisa lihat access modifiernya ada di sebelah sini Untuk return type Void merupakan Void berarti Tidak ada return type Sorry, tidak ada return Jadi tidak Jadi di saat metode ini dipanggil Tidak ada nilai yang dikembalikan Tidak ada nilai yang dikembalikan Void Nah kita bisa kasih tau tipe data Atau kelas atau apapun itu Untuk jadi sebuah return type nya Misalnya kita di luar sini integer Artinya kita akan mereturn value Nilai yang tipe datanya merupakan integer Tidak selalu integer Ini bisa digunakan ke bentuk tipe data yang lain Seperti scanner atau kelas-kelas yang kalian buat sendiri Untuk sementara kita akan gunakan integer Agar kalian bisa belajar juga Gimana menggunakan return type nya Berikutnya nama method Berikutnya parameter Parameter ini adalah Bagaimana kalian bisa melempar sebuah nilai Kedalam method tersebut Jadi di saat method itu dipanggil Belum tentu dia tau nilai yang ada di dalam Kodingan kalian Jadi kalian harus melempar sebuah value Yang nantinya akan ditangkap oleh parameter Yang akan digunakan di dalam method Kita langsung ke contoh saja Kalau tidak mengerti bisa diulang videonya Di sini aku akan bikin angka pertama Angka 1 Dan integer angka 2 Di dalam method Aku akan buat sebuah integer jumlah Lalu isinya adalah Angka 1 ditambah dengan angka 2 Setelah itu Aku bisa memberikan sebuah value Ingat tadi ada return type Tipe data adalah integer Aku kembalikan nilai jumlah Maka aku bilang return jumlah Yang artinya aku akan mengembalikan Nilai dari jumlah Ke yang manggil Method menjumlahkan tadi Sekarang di sini aku akan buat sebuah Input angka 1 dan angka 2 Mungkin aku bisa bilang begini saja Kita langsung print saja Print Output print Jumlah Penjumlahan Lalu aku kasih sama dengan Lalu di sini aku kasih Menjumlahkan Menjumlahkan Aku kasih dua angka Aku kasih tiga Lalu dua Aku panggil method Menjumlahkan Lalu aku kirimkan Angka tiga Dan angka dua Yang nanti diterima Sebagai angka satu Dan angka dua Lalu nanti Jumlah akan menambah Jumlah akan menyimpan Value dari angka satu Ditambah dengan angka dua Lalu di return Di return kemana? Ke yang manggil Jadi nanti di sini Harusnya ada hasil Atau nilai dari jumlah Jadi makanya kalau kita jalankan Penjumlahan sama dengan Lima Hasil dari Method ini Jadi ada return Jumlah Integer Lalu ada parameternya Dan seterusnya Kita akan buat Program ini Menggunakan input dari user Kita hapus Kita buat Integer A1 Langsung A2 Lalu kita bikin scanner Scanner New scanner System.in Lalu kita minta inputan user Sama untuk angka yang kedua Setelah itu Kita akan tampilkan penjumlahan 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 sudah selesai kita akan mencoba hasil dari codingan ini masukkan angka pertama 5 masukkan angka kedua 7 hasil jumlah sama dengan 12 sekian video tutorial kelima java basic yang belajar mengenai metode jadi ini bentuk metode di depannya ada access modifier berikutnya ada return type kalian bisa isi void jika tidak ada return lalu nama metode berikutnya ada parameter lalu jika kalian punya return type kalian harus return sesuai dengan tipe data yang ada di return type nya sekian video tutorial kelima terima kasih